Ada satu durian, ada dua nanas, ada tiga nanas, ada... Sudah satu setengah tahun, Christo menjadi guru di FLC Tainino Timur Tengah Utara. Suka duka telah Christo lalui saat mendampingi anak-anak. Dan mengajar anak-anak yang berbeda karakter tentulah butuh sebuah perjuangan. Kesabaran dan kreativitas sangat dibutuhkan sebagai guru pedalaman. Karena kesabaran dari Christo yang membuat dia dan anak-anak menjadi lebih dekat. Dan kreativitasnya dalam mengajar membuat setiap anak lebih mudah mengerti setiap pelajaran yang diajarkan. Halo, saya Christo, guru pedalaman dayasan tangan pengharapan. Hari ini saya akan pergi mengajar dari rumah ke rumah. Dan hari ini jadwalnya di rumahnya Aprilia Banu atau biasa di sahapan ini. Di sini kenapa harus berjalan dari rumah ke rumah untuk mengajar? Karena situasi pandemi ini di mana pemerintah telah mengambil kebijakan untuk anak-anak belajar di rumah. Yaitu belajar secara online. Namun apa boleh buat bagi kita yang di pedalaman seperti ini? Tidak ada sinyal, tidak ada listrik sehingga membuat kita guru-guru. Mau tidak mau kita harus kontrol anak belajar di rumah. Yaitu kita melakukan pembelajaran langsung terhadap anak di rumah. Walaupun masih dalam situasi pandemi ini. Karena di sini anak-anak tidak bisa belajar secara online. Ya, di sini terlihat kelas kita. Ruangan-ruangannya masih tertutup semua. Sekarang anak-anak masih diliburkan. Dan saya akan berangkat ke rumahnya Neni. Ayo kita berangkat. Saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Mengajar dari rumah ke rumah pun tetap dilakukan oleh Christo tanpa perah mengeluh. Perjalanan yang harus dia tempuh dengan perjalanan kaki tidak membuatnya menyerah. Dan dia tetap melakukannya dengan penuh sukacita. Karena dia sangat ingin membantu anak-anak di pedalaman terbebas dari buta huruf. Bisa berhitung dan bisa meraih masa depan yang lebih baik. Selain itu, Christo juga mengajarkan mereka untuk bercocok tanam yang benar. Seperti membuat bedeng, membuat pupuk, menanam tomat, cabai, terong, dan paria. Alhasil, sebulan kemudian mereka sudah dapat panen tomat, cabai, terong, dan paria. Hasil dari panen itu dia bagikan ke anak-anak untuk dibawa pulang. Sehingga mereka bisa menikmati bersama keluarganya. Kegiatan ini mendapat sambutan baik oleh setiap orang tua. Walaupun mereka tidak dapat belajar di sekolah, tapi guru dapat berkunjung ke rumah mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Desa Tainino Timur Tengah Utara. Bersama kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia demi menggapai masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!